PENANDA TANGANAN BAPAS KELAS 1 CIREBON dan LBH Pancaran Hati. Global Expo TV Kota Cirebon, pada selasa tanggal 23 November 2021 dilakukannya penanda tanganan kerjasama antara LBH Pancaran Hati, dengan Bapas Kelas 1 Cirebon, dalam rangka bimbingan kepribadian dan kemandirian. LBH Pancaran Hati Cirebon dan LBH Pancaran Hati Cabang Kuningan, dalam rapat evaluasi dan penanda tanganan atau perjanjian kerjasama PKS, dengan kelompok masyarakat dalam Kurung Pokmas, Lembaga Pemasyarakatan, Bapas Kelas 1 Cirebon, yang telah dilaksanakan di Hotel Zamrut Rum Berlian, Kota Cirebon, tanggal 23 November 2021, yang dihadiri Kepala Bapas Kelas 1 Cirebon, dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan beserta bidang hukum. Dalam sambutannya, Kepala Bapas Kelas 1 Cirebon, Gianto menekankan bahwa Bapas Kelas 1 Cirebon bersama Mitra Pokmas yang akan bersama-sama meningkatkan bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian, dalam rangka mendukung restoratif justice. Harus ada sinkronisasi antara program kerja Bapas Kelas 1 Cirebon dan peran serta pokmas, karena lapas dalam memberikan bimbingan baik itu kemandirian atau bimbingan kepribadian bagi klien Bapas Kelas 1 Cirebon, agar klien Bapas Kelas 1 Cirebon lebih siap dalam berintegrasi dalam masyarakat, tegas Gianto saat membuka sambutannya selasa tanggal 23 November 2021. 2021. Gianto juga menjelaskan tujuan dibentuknya pokmas peduli pemasyarakatan, kami ingin bersama masyarakat untuk bisa mencapai tujuan pemasyarakatan yakni membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang mandiri, menyadari atas kesalahannya, dan mampu bisa memperbaiki diri sendiri, dan bisa berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, serta semoga tidak akan mengulang perbuatan tindak pidana, jelas Gianto. Sebagai mitra kelompok masyarakat dalam kurung pokmas lapas bidang hukum dari LBH Pancaran Hati Cirebon dan cabang LBH Pancaran Hati Kuningan, Ketua Yianto Irianto, SH, MH menyatakan siap bekerjasama dengan Bapas Kelas 1 Cirebon. Kami bangga dan siap bekerjasama dengan Bapas Kelas 1 Cirebon sesuai dengan momerandum, of, understanding, dalam kurung MOU, sebagai kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan untuk memberdayakan klien, Kelas 1 Cirebon. Yianto Irianto, SH, MH, saya selaku. Ketua Lembaga Bantuan Bukum Pancaran Hati sangat berterima kasih atas kepercayaannya kepada lembaga kami, dan kedepannya kami akan terus bersinergi dengan Bapas Lapas Kelas 1 Cirebon ini, Pungkas Yianto Irianto, SH, MH saat dimintai komentar oleh Global Expo TV tanggal 23 November 2021 disela-sela kesibukannya. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expo TV, Anda jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Reporter Global Expo TV, Kota Cirebon. Suka di-mengabarkan. Terima kasih.